Intro Zikir dengan lisan Ringan Dan Payahnya sedikit Akan tetapi Memiliki kemuliaan Yang paling istimewa Dan paling bermanfaat Dari ibadah-ibadah yang lain Padahal Berat dan susah Solat Melakukan ini Melakukan itu berat dan susah Tapi zikir ringan Mudah Tidak membutuhkan tenaga banyak Akan tetapi Lebih afdal dan lebih bermanfaat Nah kok bisa Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali Pembahasan Mengenai ini secara terperinci Itu gak Cocok dibahas dengan Ilmul mu'amalah Ini dibahasnya dengan Ilmul mu'kah syafah Ilmul mu'kah Mu'kah syafah Ilmul mu'kah syafah ini Didapatkan bagi orang Yang memiliki ilmul mu'amalah Serta Mengamalkannya Dengan sebaik mungkin Lalu dia akan mendapatkan Ilmul mu'kah Mu'kah syafah Akan tetapi Sedikit Perlu dikeluarkan Dari ilmul mu'kah syafah ini Di dalam Ilmul mu'amalah Sedikit Pengaruh Yang besar Yang memberikan Kemanfaatan Daripada zikir Yaitu ketika Dilakukan secara Rutin Selalu Dan Dengan Hadirnya hati Kita banyak zikir Rutin Istiqomah Tapi gak hadir hatinya Gak berpengaruh Terus apapun Itu bagikan Obat Tapi tidak Rutin Meminumnya Kita punya teman-teman itu kan Ada yang aktif Rutin Wah ada yang baca Rotif Ada yang baca Hizib Rutin Tapi gak hudur Gak ada hudurnya Baca Cepet-cepetan Ambil banter-banteran Tukaran Bismillah Alhamdulillah Wala ilah Ilah Allah Akbar Baca ini Kayak Ngak ada tukaran Capangan Serigating Kayak Ada tukaran Tukaran Baca itu yang Teratur Lihat salaf Ngajarkan Baca Bacanya Alhamdulillah Wala ilah Ilah Allah Allah Akbar Alhamdulillah Wala ilah Itu Alhamdulillah Wala ilah Ilah Allah Akbar Wih Moco maulid Kayak ngunu Mocoh Hizib Kayak ngunu Mocoh Al-Gur'an Kayak ngunu Ini Yup Caranya Salaf Tidak Seperti itu Membacanya Diatur Salaf Hatta Baca La ilah Ilah Allah Dia La ilah Ilah La ilah Membaca Dua Dengan Satu Kali Nafas Membaca Dua La ilah Allah Dengan Satu Nafas Lah Disitu Dibantu Dengan Hudurul Galep Jadi Bacanya Tenang Bacanya Teratur Dibantu Dengan Hudurul Galep Fokus Konsentrasi Dengan Apa yang Dibaca Jadi Berusaha Memahami Artinya Lalu Saat Membaca Bayangkan Dengan Akal Dan Hati Kita Apa yang Kita Baca Serta Maknanya Jadi Zikir Itu Gak Bingung Kanan Kiri Atau Depan Dan Belakang Fokus Dengan Apa yang Dilakukan Lah Ini Zikir Sangat Bermanfaat Dan Memiliki Pengaruh Yang Sangat Kuat Dalam Perubahan Kemanfaatannya Sangat Besar Itu Dikatakan Dikatakan Fa'amad Dikrubil Lisan Wal Kalbulahin Fahuwa Galilul Jadwa Kalau Hanya Dengan Lisan Sedangkan Hatinya Lale Itu Sedikit Manfaatnya Sedikit Faedahnya Sedikit Pengaruhnya Sebagaimana Yang sudah Dibahas Di dalam Ayat Al-Gur'an Ataupun Hadisnya Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Disalatkan Allah Dalam Ayat Al-Gur'an Lijalun Latulihihim Tijaratun Walabayun Andhikrillah Bisnisnya Dagangannya Dunianya Tidak Membuat Mereka Lupa Lale Daripada Ingat Allah Artinya Saat Berzikir Itu Semuanya Tidak Mempengaruhi Atau Mengganggu Konsentrasi Dan Fokusnya Karena Itu Dibukat Bahkan Saat Berdoa Nabi Mengatakan Berdoa Itu Yakini Bahwa Doa Kamu Akan Dijabai Ketahuilah Bahwa Allah Tidak Mengijabai Doa Dari Hati Yang Lupa Yang Lale Baru Ada Hudurul Galap Sebentar Dalam Berzikir Jauh Dari Kesibukan Dunia Terhindar Dari Pikiran Dunia Hadir Hadir Sebentar Dengan Zikir Dan Duhul Anillah Ma'al Istiqal Bidunia Ini juga Sedikit Manfaatnya Sedikit Faedahnya Tapi Hadirnya Hati Kepada Allah Selalu Atau Di banyaknya Waktu Itu Yang Dibutuhkan Di setiap Ibadah Karena Itu Zikir Ini Mengungguli Semua Ibadah Dan Hudurul Galap Ini juga Hasil Daripada Ibadah Al-Amaliyah Walhasil Intinya Sholat Tanpa Inget Allah Zikir Tanpa Inget Allah Membajak Al-Quran Tanpa Inget Allah Sedikit Manfaatnya Sedikit Faedahnya Berarti Zikir Inget Allah Selalu Atau Di banyak Waktu Kita Ini Adalah Dapat Mengungguli Semua Ibadah Tentunya Yang Lupa Yang Laleh Daripada Allah Subhanahu Wata'ala Nanti Akan Dibahas Disitu Kalau Kita Bisa Hudur Kepada Allah Saat Berzikir Apa Yang Kita Dapatkan Di Awalnya Kemudian Akhirnya Apa Yang Kita Dapatkan Itu Dijerangkan Oleh Beliau Imam Al-Zali Al-Zali Al-Zali